Boba, bola banget mendatangkan musisi, nah ini punya lagu ini seniman sih, dia apa aja dilakuin jadi pencipta lagu jadi penyanyi, pemahat pandai besi lebih ke bingung mau ngapain kehidupan di dunia ini, kita sambut Nofe Nofe suara anekin lu dong ini 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 oke, nah Pip ini tuh carubat lan kue itu lu tau gak nah maksudnya buat pendengar kita yang mungkin orang Sumatera Kalimatera kan gak tau artinya ini artinya gue aja yang jelasin itu tentang ini, politik Indonesia yang waktu bukan, bukan, bukan bukan langsung aja tentang kepak saya kan ya, itu intinya carubat lan kue itu sektor kiri kue kan kamu kue kamu, caruban dan kamu maksudnya apa? nama daerah kan kamu ini cewek yang meninggalkanku caruban apa? nama daerah tempat tinggalku lu ditinggalin di caruban? ya waduh pelik itu bang langsung bagus orang lagu buat boba ada apa tuh coba boba mengalahkan berisi berisi ketar ketir karena ada si boba boba bolanya banget lucu sih dia bisa improve gini memang gini maksudnya kalau komedian biasanya improvindo kalau dia lagu bisa langsung nah itu baru lagu karir dari dia gitu ya tapi sekarang ada suara-suara aneh noh apa yang terkenal coba suara-suara di hutan suara di hutan coba wah hi 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 itu Tarsan lagi keluar dari hutan ternyata dia balik lagi talinya putus oh sekarang suara di rawa-rawa hutan Jawa Timur oh rawa-rawa hutan Jawa Timur suaranya gini bang tolong 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 mateng gelong mateng gelong oh oh iya 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 suara kalau lu lagi di kosan terus gak ada apa-apa biasanya ini suara siap-siap ning suaranya gini lapang mana makanan PPKM diperpanjang tapi ini maksudnya itu kan pengalaman sekarang kan udah oke lah alhamdulillah bang tapi ini karena boba ya maksudnya lu pengalaman bola lah sepak bola gitu apakah lu merasa lu adalah anak bola wah ini bang wah wah ini ini makanya aku excited banget nih why is this very interesting interested untuk di boba ini seneng banget karena ini kesempatan karena aku ini bola banget nih satu bulan terakhir ini bola tenan bola tenan ini bal-balan bal-balan banget aku karena jawab mulai banyak ini bang udah mulai pede ini kenal bola lah bungkuk lagi aku karena kalah bola ini judi 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 bola tapi makin nih sebelum masuk ke judi gitu ya lu sebenarnya seber apa bola gitu apakah lu main bola apakah lu apa lu ngikutin nonton bola gitu ada tim jagoan favorit oh dulu itu kalau nonton bola itu ngikutin dulu waktu SD SMP jaman Paul Skulp Semit gitu-gitu Semit 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 Soldier Berbatov kalau sekarang udah pindah tuh bentar tapi Soldier sama Semit kan beda jaman iya soal jiran berbatov lo suka yang mana oh kayaknya ada pemain bola nih dia inget namanya di kepalanya itu disebut terbeda jaman semua bener pokoknya itu waktu SD udah ngikutin bang aku berarti MU tuh ya semua yang lu sebutin MU MU semua sampai dulu aku seneng MU itu kalau MU kalah tak berhanting TV bang tapi ditahan sama mak ini kondisi gak ada loh ini gimana ini cara memperbaikinya servisnya oh ya mak oh berarti itu dari SD tuh mau banting TV mau banting di cegak iya berarti dari SD logika lu udah emang mati jadi sebelum lu nyari uang itu lu udah udah ngaco logikanya gitu iya bener ini bawaan lahir kali ya mungkin ya pokok aku lahir dulu ini bedanya sempat ini nyamperin ke rumah ini otaknya ini gak nyamperin misalkan lu tapi tengkorak iya iya kecabut 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 otaknya kalau di ini bola kalau misalkan pertandingan-pertandingan gitu lu sering selain PS lu judiin gak oh pertandingan itu yang dulu itu Euro bang Euro berapa Euro 2000 2000 sebelum ini 2016 2016 itu aku udah kalah 3 juta bang juga 3 juta itu kondisi uang juga tipis-tipis 3 juta ini dari sepanjang turnamen atau satu pertandingan sepanjang turnamen mainnya dari kecil-kecil-kecil udah gak pernah judi lagi setelah itu Euro tahun ini judi lagi gara-gara kumpulnya sama penjudi-penjudi ya itu nyetrum itu nyetrum itu maksudnya ini berpengaruh gitu ya kayak ada itu dalilnya kalau kita berkumpul sama penjual minyak wangi badan ikutan wangi orang bergaul sama orang kaya ikutan kaya bergaul sama penjudi ikutan merana oke kita balik ya berarti tadi Pip lu tanya soal judi ya iya judi pertandingan orang terakhir-terakhir gue ngeliat di galau apa itu yang teriak-teriakan di rumah yang mau dibangun aku misalnya ya Allah uangku habis kalungnya aku terjual gara-gara Euro lu jual kalung nyokap lu iya terakhir itu bang makanya lu bikin lagu matur suun matur suun gak apa-apa itu bang kejual kalungnya maku lu pas ngambil kalung malu kayak adegan FTV gitu kali lu pulang-pulang mau bawa kemana kalung gitu ambil sini dan itu aku juga mau beliin maku kasur minta kasur juga gara-gara Euro itu gak jadi bang kok tadinya emang niatnya mau beliin kasur tadinya lu mau beliin kasur pake duit hasil judi dong tadinya mau beliinnya pake duit hasil judi dong enggak bang waktu itu uang itu masih utuh karena aku udah lama gak judi gak ngikutin bu lah uang dingin ada udah terbebas dah ya dari judi dia apalagi habis suci job kan banyak terjaan terus uang masuk terus itu gak ada judi uang itu kayak halal semua hidup enak tuh ya hidup enak berkah barukah meskipun gak nyantumi anak yatim tapi hati ayem gitu kenal judi berat hidupku awal dikasih menang sama bandar oh lu bisa kenal kenal lagi gimana kan udah lupa job banyak harusnya kan bersyukur tuh udah udah ini kayaknya udah bener nih udah tau cara ya cara dapet duit circle-nya itu bang circle-nya penjudi jadi temen-temen udah meleramin di grup itu oh ada grupnya ada grup grup judi grup judi apa nama grupnya ini masa depan barokah ya itu serius bang bagus bagus bukan bagus nama grupnya ya itu sama yang awal-awal itu grupnya namanya sukses cepat ganti masa depan barokah sekarang grupnya namanya balik modal gimana dong karena nama adalah doa doa yang pertama gak di hijab yang kedua gak di hijab jangan kan cuma doa pertama aku tiap menit pertandingan berjalan Allah masalah Allah bawa agama jadi baru kayak gitu ya coba ntar tuh lu tanya ke si Habib 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 Jafar oh bisa bikin itu tuh kadang ngasih jawaban yang gak bisa dijawab sama orang-orang lainnya gimana kalau berjudi tapi berdoa gitu kan atau santunan anak yatim bisa itu nanti tak tanya karena awalnya brengseknya bandar itu dikasih menang aku oke gitu selalu pertama main 500 itu pakai duit temanku pakai duit musik aku ada duit nih bang coba pakai duit musik menang 500 terus habis itu 500 mu tarik 500 yang menang ini buat dimainin itu menang lagi 1 juta tauin terus 1 juta jadi 2 juta 2 juta 4 juta 4 juta itu udah mulai mikir nih 4 juta kalau menang lagi 8 8 16 32 32 64 64 128 wah ini sanjuk nih hanya butuh berapa kali menang lagi 5 kali oh karena berganda gitu iya pikiranku enteng banget nih cari duit tenap rumah bisa iya gak perlu nih tenap 15 menit deg-degan enteng waktu udah mikir itu langsung kalah 4 juta ku itu hilang di 4 juta itu poinnya main lagi 500 titik penasarannya yang muncul lagi 500 menang lagi sampai 6 juta mulai pd lagi kan 6 juta kalah wah main ku udah kok 6 juta ku kalah oh jadi kalahnya abis 0 0 gitu deh 6 juta jadi 0 belum belum pakai model ku ya ini model masih yang tadi menang-menang kan udah 2 kali toh dari 4 juta kalah terus mulai lagi 500 sampai 6 juta kalah lagi main ku udah mulai 1 juta 2 juta udah gak kopi udah naikin lagi udah start awalnya ini nih setan belum masuk nih wah ini udah mulai keras nih udah aku kalah bang kalah kalah-kalah 10 juta kok wesel banget itu ya Allah udah mulai gak enak itu hidup bang ngamuk terus jawabannya gitu lihat orang senyum lah aku pengen nangis kok bisa dia senum menikmati hidup ya ampun gitu terus habis itu ini ya udah kalah main ku udah mulai 10 juta itu ada pertandingan Inggris lawan Denmark oh itu ya semifinal semifinal itu udah satu pertandingan 10 juta satu pertandingan 10 juta Inggris Denmark itu bang itu pornya 3 per 4 Inggris ngepor lu pasang apa prediksi orang-orang Inggris terus aku kan udah prediksi udah udah Inggris tanya di salah 3 ada Mbak Marmin itu tetap tawa disana Mbak Marmin itu waktu jalan-jalan 76 itu yang keliling Jawa Tengah itu ada Mbak Marmin kuncen orang ditetawakan kayaknya tau banyak hal nih tanya tau banyak hal Mbak Marmin Inggris Denmark gimana ini Mbak Marmin kalau secara hari harinya Senin ini berarti Inggris mas Inggris aku langsung lu pasang atas pasang atas 3 per 4 Inggris 10 juta main itu ketiduran aku bang jadi malamnya pas pertandingan harusnya jam 4 selesai tau aku nyalain TV masih perpanjangan waktu hancur 10 juta lah gak nonton kok bisa hilang ya Allah 20 juta melayang ya Allah ya Allah Mbak Marmin gak sakti ternyata pakai dandanannya dandanan pake keris ternyata cuma properti gak sakti bagus dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi noise download noise sekarang di App Store atau Play Store ini nanti susah disini sudah